Dari temuan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Tengah saat melakukan pemantauan aktivitas pertambangan di kaki gunung Merapi beberapa waktu lalu, ternyata masih ditemukan banyak aktivitas pertambangan yang belum dilengkapi dokumen perizinan. Melihat kondisi tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah telah membentuk tim gabungan yang melibatkan institusi penegak hukum yaitu polisi, TNI, kejaksaan, kalangan akademisi, dan stakeholder lainnya. Tim gabungan ini bergerak untuk mencegah aktivitas tambang ilegal yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Di Jawa Tengah sendiri ada beberapa lokasi penambangan yang perlu pengawasan ketat, seperti di Kabupaten Magelang, Klaten, Batang, Boyolali, Pati, dan daerah lainnya. Dan ratusan penambang beraktivitas di Jawa Tengah sebagian besar belum dilengkapi dokumen perizinan. Kita akan dalam rapat-rapat untuk bagaimana meningkatkan pembinaan, BIN, melakukan pengawasan, dan juga pengendalian. Itu unsur mana? Dari berbagai unsur ya, kita simongkan para pemimpin sebagai deman penasehat, kita menjadi operatornya, pelaksananya, tapi kami juga melibatkan unsur dari penegak hukum ya, poli, TNI, kejaksaan, BIN, dan juga BIN. Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah akan membantu dan mendorong agar penambang memiliki izin tambang. Dan ironisnya selama ini justru di saat proses izin penambangan masih berjalan, namun para penambang telah melakukan aktivitas penambangan.